Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau tutorial cara paralel wifi atau menghubungkan dua router itu baik Wifi menghubungkan Wifi dengan indihome maupun dengan router lainnya menggunakan wiber ini kabel fiber optik atau FO ini yang berjarak 150 meter meter jadi saya sarankan untuk jarak yang melebih 50 meter tuh pakai kabel fiber ini kebetulan berjarak 150 meter segulung ini harganya baru itu 160.000 sudah terpasang konektor dan untuk eh kalau kita pakai kabel fiber kita harus menggunakan ini ya koveter netlink bisa HTB juga ini bisa namanya ini konveritor ini pakai HTB 3100 ya terus untuk router yang mau yang kita paralel itu kita pakai router tenda N300 wireless atau tenda N301 ini beli semua baru ya baru ini ada masih ada bungkusnya semua dan untuk harganya untuk kabel yang 150 meter ini 160.000 untuk HTB konveritor ini sepasang yang harus pasang ya A dan B ini nanti saya kasih tahu caranya untuk pasang A dan B dimana itu ini seharga 120.000 dan untuk tendanya ini seharga 140.000 kalau kita beli tenda akan dapat kabel LAN yang pendek ini untuk menghubungkan ke ini HTB ya terus dapatkan power supply ini atau adaptor langsung saja ini sebelum video saya lanjutkan silahkan teman-teman yang belum tekan tombol like subscribe ditekan aja ya karena gratis agar saya lebih bersemangat dalam mengupload video saya selanjutnya kita lanjutkan lagi ini untuk konveritornya dulu konveritor kita balik ada tulisannya A dan B ya ini A dan B nah ini A ini B ya yang A itu kita hubungan ke rotor utama ya kita taruh di rotor utama situ seperti sudah ada contohnya itu itu ah ini udah ada contohnya ini ini berarti saya pakai berapa koneksi itu ya klien saya itu ada empat ah empat 5 tambah saya tambah satu ini kan dua ini udah dua terus yang kabel ini nomor empat ini ini sebenarnya harus pakai kabel Pak pendek ini ya seperti kayak ini tapi kalau nggak ada kabel panjang nggak apa-apa kabelan ini kabelannya ini dari ini ada dari router utama kita colokkan ke konveritor HTB atau netlink juga bisa ini silahkan teman-teman lihat ini teman-teman bisa pasang sendiri di rumah enggak sulit kok kalau ada kesulitan silahkan komen nanti saya bantu ini untuk angan A itu berada di router utama dan untuk yang B yang B itu kita hubungkan ke ini yang mau kita pasang ke tetangga ya jadi harus dekat dengan router gini biar ini ya colokannya enggak kesulitan kita nah untuk kabel nyalan yang menghubungan ke netlink B ini tetang teling B ya ingat harus pasang netlink B atau ATB kalau untuk yang router kedua ini kita taruh ke one-one jangan kelan ini kan lannya 123 ini lan yang yang dekat power tersaplai ini one-one kayak itu kan yang terutama lan ya lan jadi lan masuk ke sini kita masuk ke ini link apa konveritor HTB A ya sudah itu ya sudah itu yang ini dari router kita hubungan ke HTB A E B HTB B ya ini yang B yang A untuk utama nah terpasang semua ya ini dari A dari router utama B untuk router kedua yang mau kita pasang ke tetangga dan selanjutnya kita pasang kabel fiber ini kita hubungkan kabel fiber yang sudah ada konektornya ini bolak-balik nggak apa-apa ini ada hijau dan merah ya eh maaf ya tadi HP nya jatuh terus eh kita lanjutkan kita pasang untuk kabel fiber ini coba ini untuk yang ini yang A dari EHTB yang A dari EHTB yang A kita masukkan saja ini ada TX TX ya jangan Rx TX kita masukkan hati-hati jangan sampai ada kesalahan nah kalau sudah untuk yang A kita pasang ATB A ini untuk kabel yang ujungnya kita pasang juga di TX ya jangan Rx TX ini ada tulisannya TX ini B nah setelah kita pasang dan kita hubungkan wifi nya maksudnya kita hidupkan tendanya ini ya dan power supply nya ini kita masukkan juga untuk ATB ini setiap ATB dapat power supply satu dari tokonya ini bawaan ya ini untuk A kita colokkan terus B kita colokkan juga atau ada kabel putus itu pastinya gini ya lampu LED tidak bisa hidup semua kita colokkan untuk yang A nah ini coba lihat antara ini dan ini ini kan terhubung di A kan terhubung di rotor yang itu ya tadi yang saya tunjukkan rotor utama itu beres beres ini lampu LED sudah hidup semua nah ini ganti ini karena kita belum colokkan itu lampunya belum full semua hidup jadi kita hidupkan untuk rotor tendanya kita colokkan untuk rotor tendanya nah ini kita colokkan silahkan lihat teman-teman ini mulai konek konek nah ini otomatis hidup semua oh kalau mati berarti ada yang belum konek ya nah ini sudah hidup karena ini ini mereset sendiri ya nah silahkan teman-teman perhatikan htb12 berkedip itu pertanda sinyal yang dari rotor utama masuk ke htb1 atau converter A terus kita masuk ke ini ya disalurukan dengan jarak 150 meter kabel FO ini terus masuk ke line atau htb310 yang B baru masuk ke tenda dan tenda setelah hidupkan sudah aktif kita coba ambil HP nah kita coba cek wifi nya ya tenda ini ada tenda sudah terdeteksi ya tenda ini untuk tendanya kita hubungkan dan ini sudah terhubung tidak pakai password ini jadi tenda ini otomatis terhubung tidak pakai password kalau kita mau nganti password silahkan lihat video saya sebelumnya itu ada cara langsung membuat password dari tenda kalau untuk saat ini saya cuma tutorial ini ya pasang atau paralel wifi paralel wifi menggunakan kabel fiber atau VO yang berjarak 150 meter menggunakan htb atau netlink ini htb3100 dan menggunakan router tenda wireless n300 atau n301 nah ini bukti ini bukti nyata ini ini jadi kita bisa sudah aktif sinyalnya nah kita coba buka youtube oh ini keren ya ini sudah bisa buat ini terus bisa buka Facebook juga atau WA ini atau aplikasi lainnya misalnya gini ya buat buka dana bisa ini kalau dana agak harus tunggu dulu ya nah ini bisa dana terus untuk buka WA bisa juga Facebook ini sinyalnya sangat stabil makanya saya sarankan kalau jarak melebih 50 meter itu silahkan teman-teman pakai kabel fiber optic harganya juga gak terlalu mahal jadi sekitar total kalau ini ya 150 meter dengan alat-alat yang lainnya itu habisnya Rp420.000 ini kan Rp160.000 ini yang AB itu Rp120.000 roternya tenda Rp140.000 begitu saja ya gampang kan untuk paralel kalau ini membuat nama wifi itu bisa lihat video saya selanjutnya untuk mengubah nama wifi nya itu masih terhubung di tenda ini terhubung sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.